Bersambung Burung bernyanyi Burung bergembira menari Dengan kelahiran Nabi SAW Eh ada orang gak senang dengan kelahiran Nabi Dikatakan gak ada dalilnya Bik'ah Ngaji dulu yang benar Ibadah itu ada dua Ibadah mahboh Ibadah gairul mahboh Ibadah mahboh Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Itu gak boleh macam-macam Udah ada aturannya Sholat mahboh Ada aturannya gak boleh Wah lagi seger nih Padahal masih seger Maulah raka Boleh gak Gak boleh Kenapa udah ada aturannya Trotisya udah ngantuk Boleh gak dikurangin dua Gak boleh Kalau mau dikurangin dua Harus musafir dulu Silahkan jalan-jalan Ya Baru bisa dikurangin dua Namanya sholat kosor Ada pun yang berhubungan dengan manusia Itu namanya Ibadah gairul mahboh Berhubungan bukan hanya kepada Allah Juga kepada sesama manusia Kepada makhluk Allah Jadi selama tidak ada larangan dari Nabi Tidak ada larangan dalam Al-Quran Boleh-boleh saja Tergantung positif atau enggaknya Tergantung manfaat atau enggaknya Ini dia tahu Makanya ngaji Nah ngajinya di Youtube Punya guru siyah Youtube Ya Oke Google Wah sehingga orang agak mau ngaji lagi Udah tahu Kenapa Belajar dari Google Hati-hati Google ini banyak postingan-postingan dari Yahudi Akhirnya kita di Belokan Kita gak tahu Sekarang ini sudah ada Wahabi buat terjemahan Riyadus Soli'in Wahabi bikin Buku terjemahan Riyadus Soli'in Nah bagi kita Demennya belajar terjemahan Ya Belajar sebenarnya terjemahan Apa kata terjemahan Kita ikuti Terjemahan kan akal-akalan manusia Tergantung orang itu Kemana arahnya Ini diatur dalam terjemahan Makanya ngaji Duduk yang benar Biar tahu Apa itu Ibadah mahbo Apa itu Ibadah gairah mahbo Jadi kita disuruh bergembira Wajahnya wajah bergembira Biar undang bergembira Alhamdulillah Ini memang perintah Allah Karena kita semua Sudah dapat karunia dari Allah Bergembira lah Makanya marhabat Ada ikutannya Ada orang yang mengatakan Katanya Nabi Hadir Kalau Nabi Hadir disini 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 Nanti hadirnya Bagaimana Belajar dulu Yang benar Ada ulama Kiai Ya Ada Kiai Namanya Muhalim Firdaus Tinggalnya Di Teponusiri Itu Empat masjid Waktunya bersamaan Tapi masing-masing Empat masjid itu Ada Di Kiai Jadi orang bilang Lo ngadi dimana Disitu Ngadi disitu T Kiai Ada disana Dia bilang Eh lo yang bodoh Orang kayaknya Ngajar buah Mudah Empat masjid Waktu bersamaan Itu Kiai Bisa ada Sama Bisa ada Itu baru Kiai Bisa ada Nabi Namanya Syekh Asnawi Cari Ngin Banten Istinya tiga Bergegeran Tangguh Jakarta Langsung ngobrolin Di belah sana Katanya ngobrol Sama Syekh Asnawi Yang satu Ngobrolnya di tengah-tengah Yang satu Di pojokan Masing-masing Saling bantah Nt duduk dimana Disitu Rugi Datang dari jauh-jauh Ketemu Syekh Asnawi Dia sebab Di dalam acet Main sikut-sikutan Kenapa Dia yang rugi Nggak tahu Harus Syekh Asnawi Ngobrol ke kita Jangan selalu bilang Alah lu pada Ngabur aja Syekh Asnawi Ngobrol sama aku Tahu nggak Waktu bersamaan Baru setelah Syekh Asnawi Cari Tiga tempat Waktu bersamaan Semua bisa ada Apalagi bagi Nabi S.A.W Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nurun Polkhanuri Anta Iksiru Wabali Anta Nisbah Nuskuduri Nabi Nabi S.A.W Nabi S.A.W Kahaya Di atas Kahaya Kahaya Bisa masuk Selama masih ada Ropang Ketakir apapun Kahaya itu Bisa masuk Tapi Nabi S.A.W Nabi S.A.W Di kehendaki oleh Allah Untuk datang Maka tidak Mustahil Tidak Mustahil Nabi itu Bisa masuk Dimana kita berada Tergantung Keyakinan kita Kepada Allah S.A.W Mereka 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 Tidak Belajar Empat Apa Yang dikatakan Empat Kelima Pancar Mereka Tidak Belajar Kalau Belajar Tau Pancarnya Disini Bisa Pecah Ada Wali Bisa Pecah Seribu Itu Berwali Apalagi Nabi S.A.W Jadi Tidak Usah Khawatir Orang Berbeda Begini Karena Mereka Ilmunya Baru Sampai Disitu Tidak Usah Khawatir Ikutin Aja Apa Yang Berani Jantakan Oleh Ulama Kita Ikutin Saja Kenapa Sebab Nanti Di Hari Kiamat Kita Tidak Mungkin Datang Sendiri Sendiri Menghadap Allah Allah Katakan Kami Akan Panggil Manusia Siapa Kepala Rombongannya Siapa Kepala Rombongan Kita Itu Nanti Dipanggil Allah Subhanallah Tidak Bisa Sendiri Jadi Tidak Rombongan Silahkan Bergabung Dengan Rombongan Lain Orang Orang Yang Percaya Dengan Kelahiran Nabi Memuliakan Nabi Mengagukan Nabi Banyak Banyak Salawat Maka Nabi Tidak Akan Memasuki Surganya Allah Walaupun Beliau Yang Memegang Kunci Surga Beliau Yang Memegang Kunci Surga Nabi Tidak Akan Masuk Surga Duluan Sebelum Umatnya Semua Gumpul Di bawah Pemberian Nabi Baru Nabi Masuk Surga Bersama Sama Umatnya Baru Nabi Nabi Lain Ulazmi Masuk Umatnya Baru Masuk Kita Datang Belakangan Masuk Surga Duluan Bayangkan Tidak Nikmat Kita Punya Nabi Kita Sala Allah Wala 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 Harta Yang Kita Kumpulkan Dibandingkan Dengan Kelahiran Nabi Belum Ada Apa Apanya Belum Ada Apa Apanya Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Telah Dijadikan Umat Nabi Kita Muhammad Sala Allah Wala Wala Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Bapak Ibu Sudah Sekalian Perlu Saya Sampaikan Adalah Peringatan Maulid Ini Persiapannya Cuma 12 Hari Ya Semua Serba Mendadak Cuma 12 Hari Itu Undang Habib Habib Termasuk Pimpinan Hadroh Assalatu Al-Nabi Di bawah Pimpinan Al-Habib Hamid Bin Zed Al-Aqtas Itu Saat Mau acara Saya telepon Beliau masih Umrah Tapi Terjumpul Beliau Yang ke rumah Saya Dengan Asan Kangen Katanya Saya Bila Bisa 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 Acara Peletakan Batu Pertama Peringatan Maulid Nabi Kok Mendadak Emang Serba Mendadak Alhamdulillah Beliau Bisa Satu Paket Hadroh Ama Saunya Jadi Alhamdulillah Saya Datang ke Walid Sayyid Walid Habib Ali Beliau Lagi Tidur Sampai Saya Dipel Ada Apa Wajara Berletakan Batu Pertama Peringatan Maulid Nabi Apa Yang Membuat Saya Terharu Beliau Mengatakan Apa Yang Ente Mau Ada Apa Yang Ente Mau Ada Barusan Supirnya Telepon Kementara Alamat Segala Macam Saya Kirim Petanya Segala Macam InsyaAllah Beliau Akan Hadir Sayyid Walid Al-Habib Ali Bin Abr Rahman Bin Ahmad Al-Segaf Ya Supirnya Sudah Telepon Saya Posisi Dimana Ya Sambil Menunggu Hamid Hamid Jadi Persiapannya Cuman 12 hari Itu Beko Masih Ada Ya Beko Masih Ada Rebo Datang Kemarin Masih Utan Rebo Masih Utan Kemis Nunggu Beko Datang Dari Bandung Batang R2 Bandung Buk Buk Jakarta Beko Dari Bandung Lu Bandung Merema Buk Denaga Manusia 2 Bulan Bel解 Beres Utan Hutan Dikusinya kemarin siang itu pakai pasir itu baru kemarin kerjanya semua serba mendadak jadi mohon itu beko nya masih ada saksi tuh, beko masih ada kalau persiapan kita memang semua serba mendadak bekonya pun datang dari Bandung itu masih ada nongkrong, ikut mauludan ya sebagai saksi tuh, mudah beko itu ikut batuk sorga nanti ini semua serba mendadak umur-umur oleh kartu mohon maaf kalau undang-undang serba mendadak emang semua serba mendadak tapi yang mendadak-mendadak itulah yang nikmat kadang-kadang ya seperti kita alhamdulillah, tanpa disangka semua pada datang, alhamdulillah pejabat-pejabat pada datang begitu antusiasnya doa, ini akan dibangun ini akan dibangun taman sorga mulut kita doakan ini keluarga hadijasma ini bisa dibuat nanti taman dunia itu rencananya buat pertamanan di banding dulu Pak, ada konsrek ketinggalan ambil, nunggu tetamu-tetamu mulia kita Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Al-Jagab bin Habib Al-Habib Hamid bin Zed Al-Abbas selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih